Hai Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Ardianti Ulyana Di video kali ini kita sama-sama akan membuat Bola-bola ubi ungu crispy dengan isian coklat yang lumer Sekarang langsung kita buat sama-sama ya Di sini sudah saya siapkan 1 kg ubi ungu Pakai ubi jenis lain juga bisa ya Kupas ubi ungu dan cuci sampai bersih Potong-potong ubi ungu menjadi bagian yang lebih kecil Tujuannya agar nanti mudah ya saat menghaluskannya Siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak Masukkan potongan ubi ungu Kukus ubi ungu selama 20 menit atau sampai tanah Tes tusuk dengan garpu Kalau sudah lunak berarti sudah matang Angkat ubi ungu dari dandang Selagi ubi ungu panas Pindahkan ubi ungu ke dalam wadah yang cukup besar Tambahkan 4 sendok makan gula pasir Haluskan ubi ungu dengan garpu Selagi keadaan ubi masih hangat Agar gula pasirnya menyatu dengan ubi ya Kemudian siapkan 6 sendok makan tepung maizena Aduk-aduk sampai rata Dan menjadi adonan yang kalis Tidak lengket Adonannya sudah siap Selanjutnya menyiapkan bahan isian Di sini ada 100 gram coklat batang Potong coklat batang menjadi 20 bagian yang sama Selanjutnya kita akan membentuk bola-bola ubi Ambil skupnya adonan ubi Dikira-kira aja ya banyaknya Bulatkan kemudian pipihkan Isi dengan 1 potong coklat Tutup isian dan bulatkan sambil dipadatkan Nah begini ya hasilnya Lanjutkan membentuk bola-bola ubi Sampai adonannya habis Membentuknya mudahkan Cukup dengan kedua tangan saja Tekan-tekan ya Biar hasilnya padat Dan tidak terpisah Hasilnya 20 buah bulatan bola ubi Dengan ukuran sedang Selanjutnya kita akan membuat adonan pelapis Siapkan mangkok Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu Masukkan 130 ml air Atau sekitar 13 sendok makan Masukkan air secara bertahap Tambahkan air lagi Kalau kurang encer Aduk-aduk Nah sampai menjadi adonan yang halus Kekentalannya seperti ini ya Untuk adonan pelapisnya Kemudian masukkan bola-bola ubi Lapisi bola ubi Dengan adonan tepung pelapis Angkat dan gulingkan ke tepung panir Lapisi keseluruhan permukaan bola ubi Dengan tepung panir Lanjutkan untuk melapisi Semua bola ubi Dengan tepung panir Bisa digoreng langsung Atau disimpan dalam lemari es Sebagai stock frozen food Siapkan minyak goreng yang sudah panas Masukkan bola ubi Masukkan secukupnya wajan ya Gunakan api sedang saat menggoreng Balik bola ubi Agar matangnya merata Kalau sudah kekuningan Dan matang merata Angkat dan tiriskan Lanjutkan menggoreng bola ubi lainnya Bola ubi ungu crispy Isi coklat lumer Sudah siap untuk dinikmati Paling enak Paling enak dinikmati Selagi hangat begini ya Coklatnya masih lumer Kulit luarnya juga crispy Tekstur ubinya ini lembut Manisnya lebih dominan dari coklatnya ya Oke sekian video dari saya Semoga apa yang saya share disini Bermanfaat untuk kalian Selamat mencoba ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax